Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Setia Rafa TV Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi di bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa saya Afriana Rindi Antika Akan berbincang terkait tema kita pada hari ini Yakni keistimewaan orang yang berpuasa Bersama narasumber yang sangat amat kami hormati Bapak Muhammad Aji Isnaini MA Pemirsa telah hadir bersama kita Narasumber yang tentunya tidak asing lagi Di kalangan kampus Winren Wata Palembang Karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini Tentu juga tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema pada hari ini Baik selamat pagi Bapak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Oke bagaimana Pak? Puasa hari ini tetap semangat? Alhamdulillah semangat Alhamdulillah Oke Bapak sebelum nanti kita bahas secara tuntas dan detail terkait tema pada hari ini Boleh dong Bapak bercerita terkait Bagaimana keseharian Bapak selaku dosen di bulan suci Ramadan ini Silahkan Bapak Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil ambi'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin u'ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'duh Pertama dan utama selalu kita limpahkan syukur kita kepada Allah SWT Sehingga kita masih dapat memaksanakan ibadah puasa untuk hari ini Salawat dan salam selalu kita tantunkan pada jujurkan Nabi kita Muhammad SAW Dan semoga kita kelak mendapat sofatnya Amin Baiklah terkait keseharian saya di bulan puasa ini Alhamdulillah Sebagai mana seperti biasa Aktivitas untuk mengajar masih berjalan Bimbingan dan sebagainya Kemudian juga Kalau sudah mulai buka Alhamdulillah ada jadwal jadi imam Kalaupun tidak ada jadwal imam Saya juga jemaah di rumah seperti itu Ya mungkin itu dulu sepertinya Keseharian dalam bulan puasa ini Oke Masya Allah luar biasa Padat agak sih kepada ya Pak Ya Alhamdulillah Oke baik terima kasih Bapak Terkait tema kita pada hari ini Yakni keistimewaan orang yang berpuasa Boleh dong Bapak dijelaskan terlebih dahulu Kepada pemirsa setia Rafa TV Apa sih keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan Serta benefit apa yang bisa pemirsa Rafa TV dapatkan Baik secara fisik maupun spiritual Baik Bapak silakan Alhamdulillah Sebetulnya sudah banyak sekali tentang bagaimana istimewanya bulan puasa Tapi kali ini kita ingin membahas masalah Aswaim artinya pelaku Pelaku di bulan puasa itu Yaitu kita sebagai uman Islam Jadi orang yang berpuasa Atau disebut aswaimun Orang yang berpuasa Apa sih keistimewaannya Pertama kali sebelum kita melakukan puasa Kita merasa gembira nih Dengan datangnya bulan puasa Merhaban ya Ramadan Seperti itu kan Artinya yang bergembira itu Kita selaku uman Islam Itu saja sudah dijamin Allah Jasad kita tidak disentuh oleh api neraka Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Man fariha biduhuli Ramadan Haram allahu jasadu ala nirod Bahkan siapa yang gembira dengan datangnya bulan puasa Maka Allah mengharamkan jasadnya Disentuh oleh api neraka Itu kita yang merasa gembira Pelaku untuk puasa Ketika masuk bulan puasa Kita yang melakukan puasa Maka Ada hadis nabi mengatakan Aljanatu mustakun alai Itu sebetulnya hadis ini Begini bunyinya Aljanatu mustakun ila arbati anfar Sebetulnya seperti itu Tapi saya potong dengan mustakun alai Artinya Surga itu Merindukan Alai kepada orang yang berpuasa Jadi pertama kita gembira Kemudian kita melakukan puasa Maka surga Sangat merindukan untuk orang yang berpuasa Bahkan Allah memberikan jalan khusus Kepada orang yang berpuasa itu Yaitu melalui jalan surga Arrayan Seperti itu Jadi jalan khusus ini khusus Untuk orang yang berpuasa Tidak boleh dilalui oleh orang lain Jadi kalau jalan khusus mungkin kita lah paham lah Artinya Sangat istimewa seperti itu Itu jadi Pertama Allah mengharamkan jasad kita Kena api draka Kemudian Allah Menghususkan kita untuk masuk ke dalam surga Itu setelah satu dari istri Kemudian Allah mengatakan Kata Allah Puasa itu milikku Bahwa aku lahir akan Memberikan ganjaran kepadanya Kita yang melakukan puasa ini Adalah ibadah kepada Allah langsung Jadi kalau imam seri mengatakan Semua ibadah kita ini Mengandung riba Mengandung riak semua Maksudnya seperti itu Kita sholat Kadang-kadang kita ingin Dikatakan alim Kita berjalan ke jamaah ke masjid Kadang-kadang melihat tetangga Hati kita Kita mengatakan Ada sesuatu yang riak itu Sombong seperti itu Tetapi kalau ibadah puasa Tersembunyi Hanya Allah dan kita yang tahu Kalau saya hari ini puasa atau tidak Kamu enggak tahu Bisa saja saya pulang dari umumnya Dari tausia ini Saya minum dan sebagainya Kamu enggak tahu kan Tapi Allah yang mah tahu Itulah maka ibadah ini Allah mengatakan Puasa itu adalah milikku Kata Allah Dan saya yang layak Untuk memberi hadiah kepada puasa itu Di samping itu juga Ada dampak sosial Untuk berpuasa Kita yang berpuasa selama ini Merasakan haus dan lapar Ternyata haus dan lapar ini Dirasakan oleh Mungkin tetangga kita Atau saudara kita Yang hidup di bawah kemiskinan Bagaimana kita merasakan Rasa lapar yang kita Rasakan ini Ternyata Begitu tiap hari Dirasakan oleh Orang pakir miskin Maupun anak yatim Piat dan sebagainya Ini menunjukkan Bertapa ada Nilai peduli sosial Dari apa yang kita lakukan ini Sebab Kalau ibadah yang Berdampak ke sosial itu Maka ibadah itu Akan Meliki tingkat yang baik Artinya Karena dia melibatkan Orang kedua Dan ketiga Seperti itu Bukan untuk ibadah kita sendiri Tapi melibatkan orang lain Contoh seperti Sodakho Sodakho itu Melibatkan orang lain Membahagiakan orang lain Karena itu Ibadah yang sangat baik sekali Masih banyak lagi Keistimewaan yang lainnya Untuk yang berpuasa ini Dan semoga kita Yang mendapat kesempatan Di bulan puasa ini Betul-betul memaksimalkan Ibadah kita Dan mudah-mudahan Ibadah puasa kita ini Mendapat bahkah Dan khidrat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Kita aja dulu Oke baik Pemirsa Rafa TV Jadi Keistimewaan orang yang berpuasa ini Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan Api neraka baginya Yang berpuasa ya Bapak ya Ya Dan mengkhususkan Jalur surga Bagi orang yang berpuasa Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Apakah ada perbedaan Antara Keistimewaan berpuasa Di bulan Ramadan Dibanding dengan Berpuasa Sunnah lainnya Ya tentu Ada Ada Perbedaan ya Karena bulan puasa ini kan Bulannya Setahun sekali Kemudian kita tunggu-tunggu Dan juga ibadahnya 10 kali lipat dari Seperti biasa Seperti itu Keberkahan Kemuliaan Kemudian juga Turunnya Al-Quran Di bulan puasa ini Sangat Betul-betul Sangat Istimewa sekali Dibandingkan bulan-bulan lainnya Dan itu saja Sudah berbeda Apalagi kita berpuasa Di bulan seperti itu Selanjutnya nih Pak Bagaimana Puasa dapat Mempengaruhi Kinerja akademis Dan bagaimana Bapak mengelola Aspek ini Dalam lingkungan Akademik Ya Pertama kita dituntut Untuk jujur gitu ya Artian Selaku dosen Saya Saya tetap Melaksanakan Jadwal mengajar saya Sesuai dengan Tempat waktu Kalaupun ternyata Ada halangan Saya tidak segera-segera Untuk Memuai Mahasiswa Untuk Sabar menunggu Karena ada kendala lainnya Itu menunjukkan Kesirusan saya Dalam melaksanakan Buat puasa ini Dipadukan dengan Tanggung jawab saya Sebagai akademik Seperti itu Sehingga saya Tidak merugikan Mahasiswa Seperti itu Itu salah satunya Kemudian juga Kegiatan-kegiatan lain Seperti Bimbingan Kemudian Yang di Apa Pelayanan terhadap Mahasiswa Insya Allah Tetap akan saya lakukan Seperti itu Oke jadi tetap Memprioritaskan Tugas Bapak Selaku dosen Selaku dosen Kita akan Membantu Membantu mahasiswa Untuk Melaksanakan Hajatnya Supaya cepat selesai Jadi kita Selaku dosen Ataupun tenaga pendidik Ini adalah Sebagai pembantu Pembantu bagi mahasiswa Supaya mahasiswa itu Mendapat Kehatian Mendapat layanan Yang lebih baik lagi Seperti itu Oke Masih berbincang Seputar tema kita Pada hari ini Pak Bagaimana puasa Kita dapat menjadi Kesempatan Untuk meningkatkan Kontrol diri Dan disiplin Dalam menjalani Kehidupan Sehari-hari Memang dalam Nilai ibadah puasa itu Rasa iman itu Betul-betul Di uji oleh Allah Ini apa Kenapa kita Umpaya Bisa saja kita Hari ini puasa Kemudian pulang Kita mengaku Masih puasa Tetapi karena ada Rasa iman Kontrol kita itu Maka kita tetap Bertahan Hauus dan lapar Dan tetap berpuasa Sampai Menunggu azan Seperti itu Maka Kontrol iman tadi Menunjukkan Bahwa kita Mesti sanggup Untuk Berpuasa tersebut Jadi Rahasia puasa tadi Memang ini adalah Milik Allah Dan tidak Ada orang tahu Bahwa kita ini puasa Hanya kita dan Allah Seperti itu Dan itu Sebagai kontrol Keimanan kita Untuk mempertahankan Puasa kita ini Seperti itu Oke Baik Bapak Masih tentang Perbincangan tema Pada hari ini Boleh dong Bapak Berbagi strategi Supaya Pemirsa Rafa TV Yang lagi Menonton Pada hari ini Dapat tetap Maksimal Berpuasa Di bulan suci Ramadan ini Oke Pemirsa sekalian Kita ini Termasuk beruntung Mendapat kesempatan Di tahun ini Bertemu dengan Bulan puasa Untuk itu Maksimalkan puasa kita Dengan penuh Iman Ridho Ikhlas Kepada Allah Mudah-mudahan Iblan puasa kita Mendapatkan Barakah Dan ridhoan Dari Allah Karena Kesempatan ini Belum tentu kita Dapatkan tahun depan Seperti itu Walaupun kita berharap Masih mendapatkannya Tapi semuanya itu adalah Sudah ditentukan Dari Allah Untuk kita Yang mendapat Kesempatan di tahun ini Maksimalkan puasa kita Semoga puasa kita Mendapat Ridhoan dari Allah Suwala Masya Allah Boleh dong Pak Diberikan closing statement Atau motivasi Kepada pemirsa Rafa TV Terkait Hari ini Ya untuk Pemirsa Untuk hari ini Mudah-mudahan Ibadah puasa kita ini Diterima oleh Allah Dan mudah-mudahan Ibadah-ibadah kita Lainnya Untuk akhirnya Diterima oleh Allah Dan Mendapatkan Berkah Dari Allah Tetap berpuasa Tetap semangat Semoga Ini ada Nilai ibadah Yang berlipat Untuk kita Amin Amin Baiklah Pemirsa Rafa TV Tibalah kita Di penghujung Perbincangan pada hari ini Kami ucapkan Terima kasih Bapak Berkenan hadir Membersamai Acara kuliah Ramadan pada hari ini Semoga Apa yang menjadi Pembahasan Bapak Muhammad Aji Isna ini M.A Dapat menjadi Ladang amal Jariah Untuk Bapak Pribadi ya Bapak Dan semoga Apa yang menjadi Pembahasan hari ini Juga dapat Senantiasa kita terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Di bulan suci Ramadan ini Teman-teman Baik saya Afriana Rindy Antika Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!